Ada yang tahu, berapa jumlah dana jaminan hari tua atau JHT yang dikelola BPJS Ketenaga Kerjaan atau TK? Pada 2021, lembaga itu ternyata menampung total dana JHT sebesar Rp375,5 triliun. Nah, mayoritas dari dana itu ditempatkan BPJS TK di surat utang negara atau SUN guna membiayai APBN. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, lembaga tersebut memang punya kewenangan menginvestasikan dana jaminan sosial termasuk JHT. Manajemen BPJS TK mengklaim investasi bikin dana JHT berkembang optimal. Meski begitu, mereka mengakui pandemi bikin gelombang PHK meningkat dan bikin klaim terhadap JHT juga ikut naik. Pada Agustus 2021, BPJS TK mendapat 1,49 juta klaim pencairan JHT karena PHK dan resign. Dengan kondisi seperti ini, wajar bila muncul kekhawatiran soal investasi dana JHT ini. Selain karena aturan baru, pencairan baru bisa dilakukan pada usia 56 tahun, ada kasus korupsi dana asuransi yang dilakukan ASABRI. Potensi terjadinya atau resiko moral hazardnya cukup besar, sehingga dikhawatirkan pada waktu para pekerja ingin meminta haknya, karena ini adalah iuran dari para pekerja, bukan dana pemerintah, uangnya tidak tersedia atau likuiditasnya bermasalah. Pengelolaan dana JHT ini memang harusnya di instrumen-instrumen yang memberikan imbal hasil yang layak. Setidaknya bisa sama dengan surat utang negara atau bahkan lebih tinggi tapi tetap prudent atau aman. Nah ini perlu ada audit, perlu ada investigasi khusus terkait dengan pengelolaan dana investasi dari JHT ini agar memang tidak disalahgunakan, misalnya untuk keperluan penyertaan moda langsung di infrastruktur ataupun instrumen-instrumen yang ternyata tidak berpihak atau tidak menguntungkan bagi para peserta BPJS Ketenaga Kerjaan itu sendiri. Iwal ini, manajemen BPJS TK menepis kekhawatiran tersebut. Seberapa mampu sih BPJS Ketenaga Kerjaan ini membayar klaim? Apakah ini permanent acre ini muncul karena kita tidak bisa membayar klaim? Sebagian besar klaim yang kita bayarkan itu berasal dari hasil investasi. Yang artinya dana JHT tadi yang sebesar 370 triliun itu dapat berkembang dengan baik dan tidak terganggu dengan ada pembayaran klaim.